Pak Harawendro, jadi saya ke Pak Harawendro terlebih dahulu. Pak, kalau khusus dari industri timah sendiri, apakah ada PR spesifik yang perlu dibenahi oleh Presiden selanjutnya, harapan-harapan dan aspirasi ke depan agar industri timah tentunya lebih baik lagi di pemerintahan Presiden selanjutnya? Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Mbak. Ya, memang saat ini kondisi industri timah di Bangka Belitung sedang tidak baik-baik saja. Seperti kita ketahui di media masa bahwa ada teman-teman kita, juga ada masalah hukum dengan kejaksaan. Tapi kita patut apresiasi bahwa ini betul-betul bahwa kita harus menerapkan good mining practice yang baik, sehingga image Bangka Belitung ini dengan tambang ilegal dan lain-lain itu mungkin bisa hilang. Nah, ini yang kami asosiasi dorong ke teman-teman supaya kita harus betul-betul menjadi contoh teladan ke depannya supaya hal ini tidak terulang kembali. Nah, kita tentu menaruh harapan besar kepada Presiden terpilih ke depan untuk fokus di sektor tambang ini, karena bagaimanapun juga suatu krisis kemarin, itu sektor tambang adalah tulang punggung perekonomian nasional. Sehingga kita tidak pungkiri bahwa kita saat ini dengan Indonesia yang begitu banyak sumber dayanya, kita masih bergantung pada sektor tambang. Nah, kami juga berharap kebijakan-kebijakan ke depan seperti hilirisasi ini sangat didorong betul oleh pemerintah supaya tidak kebijakan pemerintah yang lama, pemerintahan Pak Jokowi bisa diteruskan oleh Presiden berikutnya. Seperti itu, Mbak. Oke. Sudah cukup jelas Pak Harwendro. Nah, ini mungkin kita hanya punya waktu cukup singkat, jadi saya ingin straightforward saja nanya ke Pak Harwendro dan juga Pak Singgi. Kedepannya, di pemerintahan Presiden berikutnya, siapapun itu, sebenarnya perlu sosok seperti apa yang mumpuni menjadi Menteri SDM berikutnya? Silakan Pak Harwendro dulu. Oh, saya dulu ya? Ya, silakan. Yang pasti, sektor ESDM ini kan sangat luas ya, dari sektor energi, mineral, dan batubara, juga lain-lainnya. Mungkin kita butuh sosok yang bisa memahami kondisi yang ada di lapangan. Karena kebijakan apapun di pusat tentunya berpengaruh pada kami semua pelaku industri tambang di bawah, di lapangan. Nah, tentunya saya berharap sih nanti Menteri SDM berikutnya ya yang mengertilah tentang energi, sumber daya, dan juga mineral yang ada di Indonesia. Sehingga kapanpun kita bisa diajak diskusi dengan asosiasi maupun teman-teman pelaku industri, sehingga kebijakan itu bisa berpengaruh banyak bagi kami, para pengusaha. Begitu, Mbak, kira-kira. Jadi, based on meritokrasi ya, yang benar-benar mengerti industri SDM sendiri. Baik, itu titip dari Pak Harawendro, apa yang disampaikan. Kalau dari Pak Singgi sendiri, seperti apa, Pak? Bagaimana sosok yang kira-kira mumpuni menjadi Menteri SDM berikutnya? Silahkan. Sebenarnya, kalau saya melihat permasalahan yang sudah dihadapi sendiri, sehingga dia sosok kementerian itu satu, kalau kita menjawab dari sisi smelter misalnya, itu bagaimana sisi mineral, khususnya bagaimana permasalahan pendanaan, bagaimana permasalahan teknologi, bagaimana permasalahan pasokan energi, bagaimana permasalahan lahan, RTRW misalnya, ruang tata ruang, bagaimana perizinan dan isu lain, misalnya tenaga kerja, dan lain-lain. Sehingga ini permasalahan memang harus bisa ditangkap oleh sosok menteri yang tentunya mampu memitakan dengan staffnya. Tapi directnya tetap dari presiden. Sehingga, Pak, saya melihatnya bukan siapapun presidennya, tapi saya lebih melihat kondisi masalah itu seurnya bisa dipetakan. Dari situ baru kita bisa mencari sosok menteri yang kira-kira mampu memecahkan. Untuk memecahkan, kembali lagi. Tidak mungkin di dalam satu kementerian. Tadi saya katakan dipecah menjadi dua. Misalnya batu bara. Masalah mitra, instasi pengelola, misalnya MIP yang lama, sebenarnya secara proses ini ditunggu-tunggu oleh pertambangan. Ini juga perpesnya tidak keluar-keluar. Ini juga menjadi PR besar. MIP itu harus segera dikeluarkan agar menjadi aman atau menjadi baik bagi investor. Sehingga apa? Sehingga menurut saya kembali lagi bahwa kendala baik dari sisi pertambangan, sisi tadi, sisi batu bara. Itu kita harus letakkan dulu berbagai masalah yang ada. Baik, kembali lagi tadi saya sampaikan lahan, perizinan, teknologi, pendanaan, pasokan energinya, isu lainnya seperti apa. Itu baru dipecahkan oleh Menteri Mbak. Sehingga Menterinya mesti dua sosok yang menguasai energi dan sosok yang menguasai sisi pertambangan karena berbagai legal itu melekat pada pertambangan. Jadi memang sekali lagi yang ingin sampaikan ini pemisahan ya Pak ya antara energi dan pertambangan ini sangat-sangat esensial ya Pak ya demi kemajuan lagi industri pertambangan dan juga industri energi di Indonesia. Karena sekali lagi kalau masih dalam program hirisasi prioritasnya pemerintahan berikutnya ya kita ketahui ini yang menjadi backbone dari perekonomian ya Pak ya. Ada tambahan sedikit Pak, silakan. Satu poin itu energi dan petrominya Mbak. Karena kan kita tahu bahwa PKB-2B katakan menjadi UPG yaitu dari mining science menjadi menjadi chemical industry dari mining industry menjadi chemical industry sehingga menurut saya petrokimia itu menjadi bagian dari energi. Sehingga menurut saya masuk akal ada Menteri Energi dan Petrokinia sekaligus terpisah ada Menteri Mineral dan Batu Barat.